Intro Mahkamah Konstitusi mengabulkan untuk sebagian permohonan yang diajukan oleh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Indra Giri Hulu Nomor 5 Rizal Zamzami dan Yogi Susilo Mahkamah memerintahkan kepada Komisi Pemiliran Umum Kabupaten Indra Giri Hulu Untuk melakukan pemutahan suara ulang di TPS 3 Desa Ringin Kecamatan Batang Gangsal dalam waktu paling lama 30 hari kerja Sejak dicapkannya putusan mahkamah ini Demikian diucapkan oleh Ketua MK Anwar Usman didampingi 8 Hakim Konstitusi Pada perkara persilisian hasil pemilihan Bupati Indra Giri Hulu tahun 2020 Pada Senin 22 Maret 2021 di Ruang Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Eninur Baningsi Mahkamah menemukan fakta persidangan mengenai terjadinya penyobakan sebanyak 76 surat suara di TPS 3 Desa Ringin Kecamatan Batang Gangsal yang dilakukan oleh KPPS 6 atas nama Rio Andika Saputra Hal tersebut karena yang bersangkutan tidak pernah mengikuti BIMTEK Simulasi pemungutan suara bagi KPPS pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 2020 Sehingga tidak mengetahui perbuatannya telah melanggar aturan Enin menyampaikan saksi MK Hyrule Anwar menerangkan dalam persidangan bahwa Dari ke-76 surat suara tersebut suaranya terbagi rata yaitu untuk pasangan calon nomor urut 1 sebanyak 10 suara Untuk pasangan calon nomor urut 2 sebanyak 15 suara Pasangan calon nomor urut 3 sebanyak 30 suara Pasangan calon nomor urut 4 sebanyak 17 suara Dan pasangan calon nomor urut 5 sebanyak 4 suara Dengan demikian lanjut Eni menurut Mahkamah Pelanggaran tersebut bukan sekedar persoalan administratif dalam pemilihan Hal tersebut sangat mendasar karena berkaitan dengan prinsip penyelenggaraan Yang mampu menjamin terjadinya kemurnian suara pemilih secara konstitusional Dilindungi hingga dilakukannya rekapitulasi hasil perolehan suara sampai tingkat kebupaten Panjai Rawan, Hendi Prasetya, MKTV News melaporkan